Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats Bacaan Kita Siang Hari Ini Adalah Barang Siapa Percaya Kepadaku, Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Tertulis di dalam kitab Yohanes 11 Ayat 25 Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah Di Pekuburan, Bacaan Kita Pada Siang Ini Terambil dari kitab Yohanes 11 Ayat 25 Sampai Dengan Ayat 29 Jawab Yesus, Akulah Kebangkitan Dan Hidup, Barang Siapa Percaya Kepadaku, Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati, Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku, Tidak Akan Mati Selama-Lamanya, Percayakah Engkau Akan Hal Ini? Jawab Marta, Ia, Tuhan, Aku Percaya, Bahwa Engkau Lah Mesias, Anak Allah, Dia Yang Akan Datang Kedalam Dunia. Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Pergi Memanggil Saudaranya Maria dan Berbisik Kepadanya, Guru Ada Di Sana Dan Ia Memanggil Engkau. Mendengar Itu Maria Segera Bangkit Lalu Pergi Mendapatkan Yesus. Ayat Di Atas Terambil Dari Kitab, Yohanes 11 Ayat 25 Sampai Dengan Ayat 29. Kata Bijak Alkitab Hari Ini Adalah, Bagi Orang Kristiani Kematian Adalah Pintu Masuk Menuju Kemuliaan. Mari Kita Mulai Renungan Siang Kita, Baiklah, Mari Kita Mulai Segmen Kisah Inspiratif. Cerita Renungan Siang Kita Hari Ini Adalah, Saat Orang Yang Kita Kasihi Meninggal, Kita Pergi Kekuburan Untuk Mengikuti Prosesi Yang Panjang. Kita Mungkin Akan Duduk Atau Berdiri Di Sekitar Makam Dan Mendengarkan Dengan Hidmat Saat Pendeta Membacakan Ayat Alkitab Tentang Kebangkitan. Lalu Jenazah Diturunkan Ke Liang Kubur. Kemudian Kita Mungkin Akan Tinggal Sejenak Untuk Menaburkan Bunga Dan Berdiri Dengan Kepala Tertunduk Untuk Mengenang Dan Menghormati Almarhum. Orang Yang Kita Kasihi Telah Meninggal Dan Kita Sadar Bahwa Kita Tidak Dapat Membawanya Kembali. Berbeda Saat Yesus Datang Ke Pemakaman Lazarus, Sahabatnya Yang Baru Saja Meninggal, Ketika Tiba Di Kuburnya, Dia Menggunakan Wewenang Dan Kuasanya Dengan Memberi Perintah, Angkat Batu Itu, Lazarus, Marilah Keluar, Bukalah Kain-Kain Itu Dan Biarkan Ia Pergi. Kita Mungkin Berharap Sepenuh Hati Dapat Mengembalikan Orang Yang Kita Kasihi. Tetapi Meskipun Kita Memberikan Perintah Seperti Yang Yesus Ucapkan, Tak Ada Yang Akan Terjadi. Namun, Yesus Memiliki Kuasa Untuk Itu, Karena Dia Adalah Kebangkitan Dan Hidup. Kuasanya Nyata Saat Lazarus Keluar Dari Kubur, Dan Hidup Kembali. Kelak, Yesus Akan Datang Lagi Kekubur Dari Orang-Orang Percaya, Dan Ketika Dia Memberikan Perintah, Maka Semua Jenazah Orang Mati Yang Percaya Kepadanya Akan Keluar Dan Bangkit, Betapa Luar Biasa Hari Itu Kelak. Kebangkitan Tuhan Yesus Dan Orang Percaya, 2 Korintus 4 Ayat 14 Berkata, Karena Kami Tahu Bahwa Ia Yang Telah Membangkitkan Tuhan Yesus Akan Membangkitkan Kami Juga Bersama-sama Dengan Yesus Dan Ia Akan Menghadapkan Kami Bersama-sama Dengan Kamu Kepada Dirinya. Kebangkitan Yesus Dari Kematian Membawa Dampak Bagi Orang Percaya, Kebangkitannya Memberi Kesempatan Bagi Orang Percaya Akan Dibangkitkan Juga Dari Kematian, Paulus Juga Menegaskan Hal Itu Dalam Nas Hari Ini. Ada Beberapa Hal Yang Kita Pelajari Dari Nas Hari Ini, Yakni. Pertama, Kebangkitan Kristus Dari Kematian Membuktikan Bahwa Apa Yang Dikatakannya Sungguh Benar. Yaitu Bahwa Ia Harus Diserahkan Ketangan Orang-Orang Berdosa Dan Disalibkan, Dan Akan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga. Kebangkitannya Adalah Mukjizatnya Yang Terbesar, Dan Bukti Terkuat Dari Kebenaran Ajarannya. Semua Ajarannya, Bahkan Yang Tidak Terjangkau Oleh Akal Budi Manusia, Memperoleh Pembenarannya, Karena Kristus Dengan Kebangkitannya Memberikan Bukti Nyata Dari Kuasa Ilahinya, Akulah Kebangkitan Dan Hidup, Barang Siapa Percaya Kepadaku, Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati, Aku Adalah Jalan, Kebenaran Dan Hidup, Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak, Kalau Tidak Melalui Aku, Jika Sabdanya Tentang Kebangkitan Digenapinya, Maka Sabdanya Yang Lain Pun Akan Digenapinya. Kedua, Selain Merupakan Penggenapan Perkataannya Sendiri, Kebangkitan Kristus Merupakan Penggenapan Nubuat Para Nabi Perjanjian Lama. Ketiga, Kebangkitan Kristus Membuktikan Bahwa Ia Sungguh Allah. Kepada Orang Banyak, Yesus Berkata, Apabila Kamu Telah Meninggikan Anak Manusia, Barulah Kamu Tahu, Bahwa Akulah Dia. Kebangkitan Kristus Itu Menyatakan Bahwa Ia Adalah Sang, Akulah Aku, Putra Allah, Yaitu Allah Sendiri. Karena Itu, Rasul Paulus Dapat Menjelaskan Kepada Orang Yahudi, Janji Yang Diberikan Kepada Nenek Moyang Kita, Telah Digenapi Allah Kepada Kita, Keturunan Mereka, Dengan Membangkitkan Yesus, Seperti Yang Tertulis Dalam Masmur, Anak Kulah Engkau. Aku Telah Memperanakan Engkau Pada Hari Ini. Di Sepanjang Sejarah, Tokoh-tokoh religius lainnya meninggal, dan dikubur. Jenazah Mereka Tertinggal dikubur. Namun Kubur Yesus Kosong, Tubuhnya Tidak Ada Di Sana, Sebab Ia Telah Bangkit, Ia Lalu Menampakkan Diri Berkali-Kali Kepada Para Muridnya Dan Orang Banyak, Untuk Membuktikan Bahwa Ia Telah Bangkit Dan Tetap Hidup. Keempat, Kebangkitan Yesus Membuka Jalan Kepada Kehidupan Yang Baru. Di Hidup Baru Ini Kita Dibenarkan, Ditempatkan Kembali Dalam Rahmat Allah. Ini Diperoleh Karena, Satu, Kemenangan Kristus Atas Kematian Dan Dosa, Dan, Dua, Keikut Sertaan Kita Dalam Rahmat Allah, Sehingga Kita Dapat Menjadi Anak-Anaknya, Yaitu Saudara-Saudari Kristus Sendiri. Jadi, Kita Adalah Saudara-Saudari Kristus Bukan Atas Dasar Kodrat Manusiawi Kita, Melainkan Karena Rahmat Allah, Dengan Kita Diangkat Menjadi Anak-Anaknya, Kita Digabungkan Dalam Kehidupan Kristus Sendiri, Yang Telah Bangkit. Kelima, Kebangkitan Kristus Adalah Penyebab Dan Dasar Bagi Kebangkitan Kita Kelak. Semua Orang Yang Meninggal Akan Dibangkitkan, Namun Hanya Mereka Yang Setia Beriman Kepada Kristus Akan Mengambil Bagian Dalam Kemuliaannya. Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati, Sebagai Yang Sulung, Demikianlah Semua Orang Akan Dihidupkan Kembali Dalam Persekutuan Dengan Kristus, Sementara Menantikan Penggenapan Ayat Ini, Kristus Yang Telah Bangkit Hidup Di Dalam Hati Umat Beriman, Supaya Mereka Yang Hidup Tidak Lagi Hidup Untuk Dirinya Sendiri, Tetapi Untuk Dia Yang Telah Mati Dan Telah Dibangkitkan Untuk Mereka, Ia Yang Telah Membangkitkan Tuhan Yesus, Akan Membangkitkan Kami Juga Bersama-sama Dengan Yesus. Kebangkitan Kristus Mengalahkan Kuasa Maut, Karenanya, Kematian Tubuh Bukanlah Akhir Dari Segalanya, Jiwa Kita Akan Tetap Hidup, Jika Kita Setia Mengimani Kristus Dan Hidup Sesuai Dengan Iman Kita, Tubuh Kita Pun Akan Dibangkitkan Di Akhir Zaman Dan Memasuki Kemuliaan Surga, Karena Itu, Percayalah Atas Kebangkitan Yesus, Sebab Kebangkitan Yesus Adalah Juga Kebangkitan Kita Kelak Setelah Kita Mengalami Kematian Tubuh. Hidup Walaupun Sudah Mati, Yohanes 11 Ayat 25 B berkata, Barang Siapa Percaya Kepadaku, Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati. Hidup Walaupun Sudah Mati Artinya Bangkit Dari Kematian Menuju Kehidupan Baru, Yakni Kehidupan Surga Yang Kekal. Perkataan Ini Hendak Membahas Hidup Setelah Kematian Yang Merupakan Sebuah Misteri Bagi Manusia. Tidak Ada Seorang Pun Tahu Bagaimana Kehidupannya Kelak Setelah Menghadapi Kematian, Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Menjamin Dan Tidak Ada Seorang Nabi Pun Yang Berani Mengatakan Tahu Keadaan Setelah Kematian Selain Yesus Kristus. Dia Berkata Bahwa Barang Siapa Percaya Kepadanya Akan Hidup Walaupun Dia Sudah Meninggalkan Dunia Ini Dan Tidak Akan Mati Selama-Lamanya. Hal Yang Membuat Setiap Orang Tidak Tenang Dalam Hidupnya Adalah Ketika Dia Ragu Mengenai Keadaannya Setelah Menghadapi Kematian. Itu Sebabnya Ada Begitu Banyak Orang Berusaha Mencari Tahu Keadaan Hidupnya Setelah Kematian, Namun Seringkali Kepada Orang Yang Salah. Tidak Sepantasnya Kita Bertanya Kepada Dukun. Tidak Semestinya Kita Percaya Kepada Orang Pintar. Hanya Kepada Yesus Kita Percaya Yang Daripadanya Lah Keselamatan Itu Datang. Kita Harus Percaya Kepada Apa Yang Sudah Dikatakannya Yaitu Barang Siapa Percaya Kepadanya, Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati, Karena Sesungguhnya Dialah Kebangkitan Dan Hidup Itu. Datanglah Kepada Yesus Dan Percayalah Kepadanya. Istilah Mati Dalam Alkitab Pengertian Dasarnya Adalah Terpisah. Mati Secara Rohani Berarti Terpisah Dari Allah Yang Hidup. Allah Bukan Sekedar Pemberi Hidup, Tapi Allah Adalah Hidup Itu Sendiri. Sehingga Manusia Berdosa Terpisah Dari Allah, Maka Dia Mengalami Kematian Secara Rohani. Ini Sumber Dari Kematian Lainnya, Yaitu Kematian Jasmani Yang Berarti Tubuh Terpisah Dari Jiwa, Dan Kematian Kekal Yang Berarti Terpisah Dari Allah Dan Anugerahnya Selama-Lamanya, Ketika Tuhan Datang Kedua Kali, Dia Membangkitkan Semua Orang. Orang Yang Tidak Percaya Akan Mengalami Eternal Existence, Bereksistensi Secara Kekal, Namun Tidak Menikmati Hidup Yang Kekal, Karena Tidak Ada Persekutuan Dengan Allah. Melihat Definisi Kematian Itu, Kita Mengerti Mengapa Sadar Atau Tidak Semua Manusia Gelisah Menghadapi Kematian, Karena Tahu Bahwa Dia Kehilangan Hal-Hal Yang Berharga. Kematian Rohani Berarti Kehilangan Relasi Dengan Allah, Kematian Jasmani Berarti Kehilangan Relasi Tubuh Dengan Jiwanya, Kematian Kekal Berarti Kehilangan Allah Dan Seluruh Anugerahnya Yang Masih Bisa Dinikmati Di Dunia Ini. Di Sisi Lain, Kita Tidak Punya Kemampuan Mempertahankan Semua Yang Berharga Itu. Maka Kematian Selalu Menjadi Teror Yang Menakutkan. Barang Siapa Percaya Kepada Yesus Maka Ia Akan Beroleh Hidup. Apa Maksudnya Perkataan Ini? Pertama, Yesus Mau Mengatakan Bahwa Dia Adalah Allah Yang Berdaulat Atas Hidup Dan Matinya Manusia. Allah Adalah Kehidupan, Maka Terpisah Dari Allah Adalah Kematian. Kalau Kita Bersekutu Dengan Yesus, Maka Kita Akan Mendapat Kehidupan. Tetapi Jika Kita Terpisah Dari Yesus, Maka Kita Akan Mengalami Kematian. Kedua, Yesus Mau Mengatakan Bahwa Dia Adalah Jawaban Bagi Pergumulan Manusia Ketika Mereka Berhadapan Dengan Misteri Kematian. Yesus Adalah Pengharapan Bagi Orang Percaya Ketika Harus Berhadapan Dengan Kematian Yang Tidak Bisa Dihindari. Hati Kita Galau Ketika Berhadapan Dengan Kematian Karena Kematian Merampas Yang Paling Berharga Dalam Hidup Kita. Tapi Di Sisi Lain Orang Galau Karena Tidak Jelas Apa Yang Terjadi Setelah Kematian. Karena Itu, Teruslah Memercayai Yesus Agar Kita Beroleh Hidup Yang Kekal Di Surga. Apa Yang Yesus Maksudkan Ketika Dia Berkata, Akulah Kebangkitan Dan Hidup. Mari Kita Jawab, Akulah Kebangkitan Dan Hidup, Adalah Pernyataan Kelima Dari Tujuh Pernyataan, Akulah, Yesus. Lazarus Sudah Mati Sebelumnya, Yesus Telah Mendengar Bahwa Teman Baiknya Sedang Sakit. Namun Alih-Alih Mengunjungi Lazarus, Yesus, Tinggal Di Sana Selama Dua Hari Lagi. Ia Menjelaskan Kepada Murid-Muridnya Yang Kebingungan Bahwa Penyakit Itu, Demi Kemuliaan Allah. Supaya Melalui Penyakit Itu, Anak Allah Dimuliakan. Setelah Lazarus Meninggal, Yesus Memulai Perjalanan Ke Bethania, Rumah Lazarus. Menariknya, Ketika Yesus Memberitahu Murid-Muridnya Bahwa Lazarus Sudah Mati, Dia Hanya Mengatakan Bahwa Temannya Tertidur. Tetapi Aku Pergi Kesana Untuk Membangunkannya. Di Luar Bethania, Saudara Perempuan Lazarus, Marta, Pergi Menemui Yesus. Kalau Kamu Ada Di Sini, Katanya, Kakaku Tidak Akan Mati. Begitulah Imannya Pada Kuasa Yesus Untuk Menyembuhkan. Yesus Menjawab Dengan Meyakinkan Marta Bahwa Kakaknya Akan Bangkit Kembali. Marta Menjawab Lagi Dengan Iman. Aku Tahu Dia Akan Bangkit Kembali Pada Kebangkitan Di Akhir Zaman. Pada Titik Ini, Yesus Membuat Pernyataan Akulah, Yang Kelima Dalam Injil Yohanes. Akulah Kebangkitan Dan Hidup. Dan Dia Mengikutinya Dengan Seruan Iman. Barang Siapa Percaya Kepadaku, Ia Akan Hidup, Walaupun Ia Sudah Mati, Dan Siapapun Yang Hidup Dan Percaya Kepadaku Tidak Akan Mati Selama-Lamanya. Ketika Yesus Berkata, Akulah Kebangkitan Dan Hidup, Dia Mengaku Sebagai Sumber Keduanya. Tidak Ada Kebangkitan Tanpa Kristus, Dan Tidak Ada Kehidupan Kekal Tanpa Kristus. Selain Itu, Yesus Juga Membuat Pernyataan Mengenai Sifat Keilahiannya. Dia Melakukan Lebih Dari Sekedar Memberi Kehidupan. Dia Adalah Kehidupan. Dan Oleh Karena Itu Kematian Tidak Mempunyai Kuasa Tertinggi Atas Dia. Yesus Menganugerahkan Kehidupan Rohani Ini Kepada Mereka Yang Percaya Kepadanya. Sehingga Mereka Ikut Ambil Bagian Dalam Kemenangannya Atas Kematian. Orang-Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Akan Mengalami Kebangkitan Karena Dengan Hidup Yang Yesus Berikan, Kematian Tidak Mungkin Mengalahkan Mereka. Marta Yang Berduka Berharap Yesus Datang Lebih Awal Sehingga Dia Dapat Menyembuhkan Saudara Laki-Lakinya. Dan Ketika Yesus Berbicara Tentang Kebangkitan, Marta Berasumsi Bahwa Dia Sedang Berbicara Tentang Kebangkitan Pada Hari Terakhir. Dalam Kedua Pernyataan Tersebut, Marta Mengungkapkan Bahwa Ia Menganggap Waktu Sebagai Kendala Yang Tidak Dapat Diatasi. Sebenarnya, Marta Berkata, Sudah Terlambat Untuk Menolong Lazarus, Waktunya Sudah Lewat, Jadi Sekarang Kita Harus Menunggu, Beri Waktu Lebih Banyak. Yesus Menunjukkan Bahwa Baik Kematian Maupun Waktu Bukanlah Halangan Baginya. Di Luar Kubur, Yesus Berseru Dengan Suaranya Ring, Lazarus, Keluarlah. Orang Mati Itu Keluar, Klaim Itu Satu Hal Menjadi Kebangkitan Dan Hidup. Namun Yesus Membuktikannya Dengan Membangkitkan Lazarus, Yang Telah Meninggal Empat Hari. Sesungguhnya, Bagi Kristus, Kematian Hanyalah Tidur, Maut Tidak Berkuasa Atas Dia Yang Adalah Kehidupan Itu Sendiri, Dan Maut Juga Tidak Berkuasa Atas Mereka Yang Adalah Di Dalam Dia. Karena Dia Hidup, Kita Hidup. Karena Dialah Hidup, Maka Kita Mempunyai Hidup Yang Kekal. Pernyataan Yesus Bahwa Dia Adalah Kebangkitan Dan Kehidupan Memberikan Perspektif Ilahi Mengenai Beberapa Hal Rohani. Marta Percaya Bahwa Kebangkitan Adalah Suatu Peristiwa, Yesus Menunjukkan Padanya, Dan Kita, Bahwa Kebangkitan Adalah Suatu Pribadi, Pengetahuan Marta Tentang Kehidupan Kekal Merupakan Gagasan Abstrak, Yesus Membuktikan Bahwa Pengetahuan Tentang Kehidupan Kekal Adalah Hubungan Pribadi, Marta Berpikir Kemenangan Atas Kematian Adalah Sebuah Harapan Di Masa Depan, Yesus Mengoreksinya, Menunjukkan Bahwa Kemenangan Adalah Kenyataan Saat Ini. Setelah Memperkenalkan Dirinya Sebagai Kebangkitan Dan Kehidupan, Yesus Mengajukan Pertanyaan Yang Sangat Penting Kepada Marta, Percayakah Kamu Akan Hal Ini? Semoga Jawaban Marta Menjadi Jawaban Kita Juga, Ya Tuhan, Aku Percaya Bahwa Engkau Lah Mesias, Anak Allah Yang Akan Datang Ke Dunia. Yesus Gembala Yang Baik, Yohanes 10 Ayat 11 Berkata, Akulah Gembala Yang Baik, Gembala Yang Baik Memberikan Nyawanya Bagi Domba-Dombanya. Ada Banyak Gembala Di Dunia Ini, Namun Yang Terbaik Hanya Satu, Yakni Yesus Kristus. Ketika Yesus Mengatakan, Akulah Gembala Yang Baik, Maka Hal Penting Yang Ingin Disampaikannya Adalah Bahwa Dia Ingin Mengembalikan Bahwa Gambaran Allah, Sejatinya Allah Sendiri Yang Menjadi Penggembala Domba-Dombanya Kembali Melalui Yesus, Namun Menggembalakannya Bukan Dengan Mengalahkan Musuh Melalui Keperkasaannya, Tetapi Dengan Cara Memberikan Nyawanya Bagi Domba-Dombanya. Gembala Yang Memberikan Nyawa Bagi Domba-Domba Inilah Yang Yesus Lakukan Bagi Manusia Sebagai Dombanya. Penggambaran Yesus Sebagai Pintu Maupun Penggambaran Yesus Sebagai Gembala Sama-sama Berhubungan Dengan Keselamatan. Sebagai Pintu, Yesus Merupakan Satu-Satunya Jalan Masuk Pada Keselamatan Dan Sebagai Gembala, Gembala Maka Yesus Menyerahkan Nyawanya Untuk Domba-Dombanya. Pada Saat Tuhan Yesus Menyatakan Dirinya, Akulah Gembala Yang Baik, Ini Berarti Yesus Menyatakan Ada Kualitas Tertentu Yang Dimiliki Oleh Sang Gembala Tersebut Sehingga Ia Disebut Sebagai Gembala Yang Baik, Minimal Ada Dua Kualitas Dari Seorang Gembala Yang Baik Ialah, Yakni. Pertama, Ia Memberikan Nyawanya Bagi Domba-Dombanya. Pada Bagian Ini, Tuhan Yesus Mengkontraskan Gembala Yang Baik Dengan Mereka Yang Hanyalah Seorang Upahan. Para Upahan Ini Bukan Pemilik Domba Dan Mereka Tidak Memperhatikan Domba-Domba Tersebut. Bahkan Ketika Ada Serigala Datang, Mereka Akan Meninggalkan Domba-Domba Itu Lalu Lari Karena Yang Mereka Perhatikan Ialah Diri Mereka Sendiri. Lain Halnya Dengan Gembala Yang Baik, Karena Gembala Yang Baik Justru Memberikan Nyawanya Bagi Domba-Dombanya. Yang Menjadi Fokus Dari Gembala Yang Baik Ialah Domba-Dombanya Dan Bukan Diri Mereka Sendiri. Itulah Sebabnya Ketika Serigala Datang Maka Gembala Tersebut Akan Memberikan Nyawanya Sebagai Pengganti Agar Domba-Dombanya Tidak Dimangsa. Inilah Juga Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Ketika Ia Mati Menggantikan Hukuman Dosa Kita Di Atas Kayu Salib. Kita Yang Seharusnya Binasa Karena Dosa-Dosa Kita. Namun Tuhan Yesus Memberikan Dirinya Untuk Menanggung Dosa-Dosa Kita. Jadi, Ketika Tuhan Yesus Berkata, Akulah Gembala Yang Baik, Maknanya Ialah, Tuhan Yesus Memberikan Nyawanya Supaya Kita Memiliki Hidup Yang Kekal. Kedua, Ia Mengenal Domba-Dombanya. Yesus Menegaskan Bahwa Sebagai Gembala Yang Baik, Ia Memiliki Kualitas Yang Unik, Yakni Ia Mengenal Domba-Dombanya. Biarpun Domba-Domba Kelihatannya Hampir Sama Semuanya, Namun Gembala Yang Baik, Dapat Melihat Perbedaan Antara Domba Yang Satu Dengan Domba Yang Lain. Hal Ini Menunjukkan Ada Pengenalan Yang Dalam Dari Sang Gembala Terhadap Domba-Dombanya, Sehingga Ia Dapat Mengenal Setiap Dombanya. Bukankah Ini Adalah Berita Yang Sangat Indah Karena Tuhan Yesus Mengenal Setiap Kita, Saat Tuhan Mengenal Kita, Ini Juga Berarti Ia Tahu Dengan Jelas Semua Pergumulan, Kepahitan, Kekecewaan, Dan Bahkan Semua Kebutuhan Kita, Karena Itu, Jadilah Menjadi Domba Yang Baik Untuk Digembalakan Oleh Gembala Yang Baik Itu. Selamat Berkarya Untuk Tuhan, Selamat Memulai Karya Dalam Minggu Ini Untuk Tuhan. Doa Saya Menyertai Saudara Sekalian, Saya Memberkati Anda Agar Sewaktu Anda Mencarinya Dari Dia, Bapak Surgawi Anda Akan Memberikan Bagi Anda Roti Harian Anda, Dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan Yang Berkuasa Atas Alam Semesta Dan Menuntun Kita Kepada Iman Yang Menyelamatkan, Tuhan Yesus Menyertai Senantiasa, Tuhan Memberkati, Amin. Demikianlah Renungan Firman Tuhan Pada Siang Hari Ini. Semoga Menjadi Kekuatan Di Dalam Hidup Kita, Dan Menjadikan Kita Pribadi Yang Lebih Sukses. Sebelum Kita Memulai Aktivitas Hari Ini, Marilah Kita Berdoa. Bapak Kami Yang Ada Di Sorga, Terima Kasih Atas Kasih Dan Kebaikan Tuhan Yang Begitu Besar Buat Kami. Tuntunlah Perbuatanku Agar Di Sepanjang Hari Ini Saya Bisa Bekerja Sebaik-Baiknya, Tidak Pernah Jemuh Menolong Sesama, Selalu Ramah Dan Tahu Terima Kasih, Menghayati Iman Dan Mengamalkannya Dengan Sekuat Tenagaku. Semua Ini Saya Sampaikan Kepadamu, Dengan Pengantaraan Kristus, Tuhan Kami. Alah, Bapak Kami, Kami Bersyukur Kepadamu, Bahwa Dengan Bekerja Kami Boleh Ambil Bagian Di Dalam Karyamu Mensejahterakan Dan Membahagiakan Umat Manusia. Kami Mohon Bimbinganmu Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kami Hari Ini. Bimbinglah Kami Agar Sanggup Bekerja Dengan Semangat Kasih, Dengan Riang, Rajin Dan Jujur. Terima Kasih, Tuhan. Amin. Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami, Bapak Kami Yang Baik, Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa. Amin. Biarlah Firman Tuhan, Menjadi Pengingat Untuk Kita Semua, Bahwa Tuntunan Dari Roh Kudus, Akan Selalu Memberi Jalan Keluar, Bagi Setiap Permasalahan Hidup Kita, Dan Memberi Kedamaian Di Hati Kita. Amin. Sampai Jumpa Di Renungan Siang Saudara Rohani Berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari Dukung Kami, Tim Redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!